Kita awali sekitar jami pemirsa dua oktu polisi yang mengamankan Ragil terancam diberhentikan secara tidak harumat dalam kasus tewasnya tahanan di dalam sel tahan dan pos sekupi ilir. Melihat dari hasil otopsi jenazah Ragil, terungkaplah bahwa saja Ragil tewas dikarenakan kekerasan dengan bukti pendarahan yang hebat di bagian kepala. Kini, dua anggota polisi yang mengamankan Ragil ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabit Hubas Polda Jambi, Kompes Pol Mulya Puryanto. Kabit Hubas Polda Jambi, Kompes Pol Mulya Puryanto mengatakan terkait dua anggota yang mengamankan Ragil tersebut telah diamankan oleh propam Polda Jambi. Keduanya akan diproses secara kode etik dan terancam akan diberhentikan secara tidak hormat. Yang pertama, kita akan proses secara kode etik. Kode etik tadi disampaikan oleh Pak Bilas Krimom. Sekarang, mereka ditahan terkait dengan kode etik. Ditahan oleh propam Polda Jambi. Kedua, sudah ditetapkan sebagai tersangka juga, itu terkait dengan tindak pidana umumnya. Tadi pasalnya sudah disampaikan oleh Pak Bilas Krimom. 251, 338, dan 333. Dan Bapak Kapolda berkomitmen, tadi sudah disampaikan juga kepada pihak keluarga, akan ini secara transparan ya. Secara transparan, terbuka dari akutabel dan sama-sama silahkan kita kawal. Ini ada kuasa punya, bangilas emangnya. Kita kawal sampai tuntas, sampai selesai ya. Jadi tercipta rasa keadilan. Yang terkait etik apa? Sudah masuk sidang etiknya Pak? Belum, masih proses. Nanti akan ada sidang tersendiri, sidang kode etik. Profesi namanya. Yang dilakukan oleh BIPROPA. Sangsi terburat? Sangsi terburat adalah PTDH. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Kode etik itu. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Kalau dengan kata lain, teman-teman bilang dipecatlah. Dari Polri. Itu kode etik. Belum nanti kena sidang dananya. Di peradilan umum. Tergantung Bapak Hakim. Yang dilakukan. Oke. Mereka, terkait transparasi. Apa nanti sidang etik akan dikumpulkan? Proses sidang dikit. Kode etik tertutup ya. Kasianan sidang kode etik tertutup. Bapak Hakim terbumpang. Namun nanti hasilnya pasti teman-teman akan kita sampaikan. Selanjutnya, Kombes Polmulia menyampaikan bahwa saja Kapolda Jambi berkomitmen menuntaskan kasus ide dengan transparan dan terbuka. Heri Zulkifli, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!